Halo, selamat pagi Tadgring, bagaimana semuanya, pelajar ini? Saya harap semua orang yang baik dan penuh dengan spirit untuk mengikuti pelajaran kami untuk hari ini. Dan sekarang, sebelum kita mulai pelajaran kami, lebih baik kita lihat satu lagu. Mari kita lihat jika Anda gembira. Mari kita sing bersama, anak-anak. Jika Anda gembira dan Anda tahu, clap tangan. Jika Anda gembira dan Anda tahu, clap tangan. Jika Anda gembira dan Anda tahu, dan Anda benar-benar ingin menunjukkannya. Jika Anda gembira dan Anda tahu, clap tangan. Okay, very good. And now, let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now, we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God, Amen. Okay, anak-anak, kita kembali belajar dari buku tema 3, tema 2, pembelajaran yang kelima. Kamu dengarkan penjelasan mistopi dari awal sampai akhir. Jika kurang paham, boleh tanya kepada orang tua atau kepada mistopi. Ingat, kita hari Jumat datangnya untuk Jum. Kita akan Jum pukul 9 di hari Jumat. Siapkan dirimu dengan memakai seragam olahraga. Tetap semangat untuk belajar. Okay, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Ayo mengamati. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk contoh benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini lakukanlah percobaan berikut. Coba anak-anak lihat hasil dari percobaannya nanti. Percobaan pertama kita ingin mengetahui sifat benda gas. Alat bahan-bahan yang diperlukan yaitu kantong plastik bening dan balon. Nah bagaimana langkah-langkah percobaannya? Yang pertama tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Langkah ketiga amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut anak-anak? Coba kamu perhatikan dan kita lengkapi dengan memberikan tanda centang. Jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Mari kita isi tabel. Benda pertama adalah udara di dalam balon. Bagaimanakah bentuk udara apakah berubah atau tetap? Maka jawabannya bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dan udara di dalam balon itu tidak dapat kita genggam. Jadi berikanlah tanda centang. Kemudian yang kedua udara di dalam plastik. Udara di dalam plastik juga termasuk benda gas. Maka dia bentuknya berubah sesuai wadahnya dan tidak dapat kita genggam. Selanjutnya yang ketiga gas di dalam ban. Coba anak-anak bagaimanakah bentuknya? Bentuk gas di dalam ban itu juga berubah sesuai dengan wadahnya dan tidak dapat kita genggam. Selanjutnya adalah gas di dalam tabung LPG. Bagaimanakah sifatnya anak-anak? Maka sifat gas di dalam tabung LPG adalah bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya dan tidak dapat kita genggam juga. Yang ketiga adalah udara di dalam bula. Bagaimana sifatnya? Sifatnya juga bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat kita genggam. Inilah contoh benda-benda gas dan sifat-sifatnya. Jadi anak-anak dari hasil percobaan kita tadi. Maka dapat kita simpulkan bagaimanakah bentuk dan sifat benda gas bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat kita genggam. Dah sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah benang secukupnya, balon sebanyak dua, kemudian sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah melakukan percobaan, anak-anak perhatikan yang pertama. Tiuplah udara ke dalam dua buah balon, kemudian tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ikat setiap balon dengan benang, sisakan benang dengan panjang yang secukupnya. Kemudian pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkanlah satu buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Berlahan-lahan, tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Langkah keenam, letakkanlah tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Coba dilihat gambar, nak. Gambar pertama dua bulah balon yang digantungkan pada kedua ujung kayu. Ini diperhatikan mereka seimbang. Kemudian sebuah balon kita kempeskan. Bagaimanakah masa pada balon yang ada di gambar? Ia menjadi miring ke kiri kan, nak kan? Maka dari percobaan kita tadi, apa yang terjadi setelah satu balon ditusuk anak-anak? Coba anak-anak fikirkan. Maka setelah satu balon ditusuk, udara yang keluar dari balon dapat kita rasakan. Dan balon yang masih terisi udara menjadi lebih besar dan lebih berat dibandingkan balon yang telah dikempiskan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat bendagas itu dapat kita rasakan dan mempunyai masa dan volume. Kita sudah pelajari apa masa dan volume kan anak-anak? Sekarang kamu tadi telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat bendagas. Apa yang kamu ketahui tentang bendagas? Mari kita sama-sama menulis apa yang menjadi kesimpulan kita dari percobaan yang tadi. Bendagas mempunyai beberapa sifat yaitu bentuknya berubah sesuai wadah. Tidak dapat kita genggam tapi dapat kita rasakan serta mempunyai masa dan volumenya. Jadi inilah beberapa sifat bendagas. Jadi anak-anak dari percobaan kedua tadi dapat dibuktikan bahwa bendagas itu mempunyai masa. Semakin besar masa benda maka semakin besar pula beratnya. Nah sekarang kita akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat benda. Coba anak-anak perhatikan alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat adalah yang pertama ada timbangan beras, ada timbangan badan, ada timbangan kue, ada timbangan gantung, ada juga timbangan warung dan neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat tadi anak-anak? Coba anak-anak apakah kegunaan dari masing-masing timbangan tadi? Setiap timbangan itu mempunyai fungsinya masing-masing dan satuan berat adalah gram. Nah sekarang anak-anak mari kita perhatikan gambar. Lani akan menentukan masa suatu benda, mari kita bantu Lani untuk menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda ini. Yang pertama bayi, bayi dapat diukur beratnya dengan menggunakan timbangan gantung. Selanjutnya telur, dapat kita timbang dengan menggunakan timbangan warung. Dan yang ketiga adalah perhiasan, untuk mengukur berat perhiasan kita gunakan timbangan neraca, perhatikan gambarnya. Selanjutnya adalah tepung, dapat kita ukur beratnya dengan menggunakan timbangan kue. Dan yang terakhir adalah beras, kita gunakan timbangan beras, itulah alat ukur untuk mengukur berat benda. Selanjutnya, pernahkah anak-anak memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitar kita, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu anak-anak? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat kita rasakan dan dapat kita lihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Ini adalah beritanya. Dengarkan akan mis bacakan. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Banjarbaru Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalsel pada hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan, Guntung Payung, Landasan, Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk dapat kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Demikianlah isi teksnya. Jadi dari teks yang tadi mis baca maka marilah kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama. Nomor satu, apa pesan Presiden menurut berita tadi anak-anak? Coba kamu ingat, maka jawaban yang paling tepat Presiden mengajak masyarakat untuk bergotong royong, berperan aktif dan meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Nomor dua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan anak-anak? Coba anak-anak pikir, jawaban yang paling tepat karena gotong royong adalah jalan keluar untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya soal nomor tiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong anak-anak? Coba kamu pikirkan. Jawabannya adalah masyarakat harus meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya nomor empat, coba anak-anak tuliskan pengalaman saat melakukan gotong royong. Contohnya seperti ini, pada saat lomba kebersihan kelas, aku dan teman-temanku bergotong royong untuk membersihkan kelas bersama-sama. Kami membagi tugas dengan adil. Kami melakukannya secara gotong royong dengan penuh semangat. Itulah, sekarang mari kita berikan tanda centang untuk pendapat yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan berikut. Inilah nanti yang akan menjadi tugasmu hari ini. Kamu kerjakan tabel halaman 107 dari buku paket tema 3-mu. Kamu berikan tanda centang jika kamu setuju atau tidak setuju. Contohnya seperti soal nomor 1, kamu perhatikan. Membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Maka kita berilah tanda centang di kotak setuju. Karena memang membersihkan kelas adalah contoh gotong royong kan anak-anak? Seperti inilah kamu kerjakan soal nomor 1 sampai 10 dengan cara memberi tanda centang. Dapat dipahami anak-anak? Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat belajar anak-anak. Oke anak-anak, ya seolah-olah kacau-cudik. Let's close our study with see you goodbye-goodbye. Goodbye-goodbye, 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 goodbye-goodbye. See you, 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 see you. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and you want to continue our activities please. Please bless us, bless our teachers, our parents and all of us. Forgive us for all our sins. Thank you God, amen. Okay, anak-anak, ingat ya untuk mengerjakan tugasnya yang akan disediakan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menuju mencuci tangan, menggunakan masker dan jangan berperugian jika tidak perlu. Okay, anak-anak, selamat belajar. Bye, anak-anak, goodbye, and see you tomorrow. Bye, anak-anak. Terima kasih.